Tim Pemburu Preman Polres Pelabuhan Belawan amankan preman jalanan Tim Pemburu Preman Polres Pelabuhan Belawan mengamankan 109 orang preman alias deren yang melakukan pungutan liar atau pungli dan aksi premanisme di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ke 109 pelaku pungli berkedok petugas parkir liar diamankan dari Polsek Belawan, Polsek Medan Labuhan dan Polsek Hamparan Perak. Penangkapan ratusan preman tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa resah terhadap aksi mereka. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menyebutkan bahwa 109 orang preman tersebut saat ini ditahan sementara di Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan. Setiap pelaku kejahatan akan ia tindak tegas untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Dari hasil pemeriksaan tes narkoba melalui air kencing terhadap 109 preman itu diantaranya, puluhan orang mengkonsumsi positif menghidap narkotika. Mereka yang positif mengkonsumsi narkoba didata dengan akurat untuk dijadikan penyelidikan guna pengembangan peredaran dan mengetahui penikmat siapa, pengedar dan bandar. Diharapkan dukungan semua pihak untuk kamtip mas yang aman dan kondusif di wilayah kerja Polres Pelabuhan Belawan. Namun dalam kesempatan ini kami tetap akan ya membersihkan premanisme atau kumli karena ini sudah sangat bersangka termasuk juga di jalan-jalan, jalan tol kemudian sepanjang jalur wilayah pelabuhan belawan. Kami ingatkan ya bapak-bapak ya teman-teman semua ya ini saya ingatkan ini ya saya minta atas nama pimpinan kami semua Koldo Sumut dan Polres Pelabuhan ya ini yang terakhir, jelas? Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!